Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah. Dengan momentum ini, Adi Razal mengajak kepada semua pihak untuk meneladani sikap Rasulullah yang santun, ramah dan tawaduk baik dalam tutur kata maupun tindakan. Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah atau 2023 Masehi. Yang dihadiri oleh Bupati Kerinci Adi Razal, Sekda Kerinci Zainal Effendi, para asisten, staf ahli, unsur Forkopimda, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, Kepala UPD dan pejabat struktural di lingkup Pemkap Kerinci dan camat dalam Kabupaten Kerinci. Acara ini berlangsung dengan khidmat, yang diawali dengan pembacaan solawat secara bersama-sama dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Bertempat langsung di ruang pola kantor Bupati Kerinci, Bukit Tengah, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Adi Razal mengatakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan momentum yang sangat tepat. Untuk melakukan refleksi dan kajian seputar perkembangan tatanah pemerintah politik Islam, baik dari aspek sosial, politik, ekonomi, agama maupun sosial kemasyarakatan. Bukit Tengah mengatakan, bahwa Rasulullah itu adalah uswah toladani. Apa yang kita toladani, Rasulullah itu bapak, ibu, dan saudara-saudara tidak mendapatkan fasilitas. Tidak pernah ada baju dinas, tidak ada fasilitas dinas kenderaan, tidak ada gaji yang diterima. Justru yang banyak dengan beliau itu adalah caciman. Tetap sabar, mengajak manusia untuk menempuh jalan kebaikan, tetap lembut, mengajak manusia untuk menempuh jalan kebaikan. Dalam kesempatan ini, Bupati Adi Razal juga mengajak kepada semua pihak meneladani sikap Rasulullah yang santun. Ramah dan tawaduk, baik dalam tutur kata maupun tindakan. Dari Kabupaten Kerinci, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan.